Selama libur panjang, Hari Raya Idul Fitri layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke tetap beroperasi selama 24 jam. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Neville Muskita mengungkapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Merauke akan tetap beroperasi selama 24 jam, selama libur panjang. Dibukanya layanan 24 jam ini dalam rangka memberikan pelayanan para pasien yang bermasalah dengan kesehatan saat libur bersama Hari Raya Idul Fitri. Ya tetap, kalau tutup nanti pasien masyarakat mau dilayani bagaimana. Selama ini misalnya hari Minggu kan tetap buka juga, hari libur Rauke pun tetap buka juga. Dr. Leville menambahkan selama libur Hari Raya Idul Fitri, pasien yang dilayani di Poli akan dilayani di Ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Karena dokternya kan stand by 24 jam. Sedangkan dokter yang dipoli spesialis nanti dikonsulkan. Jadi dilayani di UGD, kalau bisa ditangani di Ruang UGD, ditangani. Kalau misalnya perlu konsultasi dokter spesialis, nanti dari UGD yang konsulkan ke dokter spesialis. Adapun yang libur hanya pegawai administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, sedangkan untuk tenaga mendis seperti dokter dan perawat disiagakan berjaga bergantian selama 24 jam. Dalam rangka menjelang hari libur bersama Hari Raya Idul Fitri, ketersediaan stok obat mencukupi untuk kebutuhan selama libur panjang, mulai tanggal 23 Juni hingga 28 Juni mendatang. Winda Atika, Kompas TV Merauke.